Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Tomsel gempa kali ini ada handphone xiaomi 4x untuk kasusnya itu HP ini tidak bisa disentuh guys coba kita Nyalakan terlebih dahulu handphonenya selamat menikmati ini sudah coba disentuh nggak bisa ya setelah dicek dan dianalisa di bagian soket ini kemungkinan habis kena air karena pada bagian ini udah tandanya warnanya merah ya kalau ini berubah warna berarti kena air ini dari soket touchscreen nya juga tuh udah sedikit korosif coba lakukan pembersihan terlebih dahulu ya bebas pakai thinner ini dia kita bersihkan terlebih dahulu selamat menikmati ini dia kiranya sudah bersih setelah itu coba kita pasang kembali seperti ini bisa mula kemudian kita Nyalakan kembali semoga aja berhasil ya kalau berhasil ya Alhamdulillah ternyata tetap nggak berhasil ini cara yang kedua coba kita menggunakan touchscreen yang baru ini kita lepas terlebih dahulu terlebih dahulu kita menggunakan touchscreen yang baru berhubung di saya itu ada stok jadi langsung kita coba kemudian kita pasang ini warnanya beda nggak apa-apa lah yang penting ini buat percobaan saja kita coba Nyalakan kembali terlebih dahulu 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 ternyata tetap tidak berhasil kemungkinan ini dari soketnya yang bermasalah Tuh, gak berhasil ya Gak bisa disentuh Kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu Ini kita lepas Bagian ini juga kita lepas Bagian ini juga kita lepas ya bener guys tuh ini habis kena air jadi coba kita dibersihkan terlebih dahulu kita bersihkan menggunakan dealer atau bebas kita fokus pada soket bagian ini karena saya kan mau dicoba lepas pada bagian soketnya bisa jadi dari jalurnya yang bermasalah apa sih? ya ini dia setelah itu ya berhubung ini dia berhubung ini ada soket nanti kita ganti dengan yang baru selamat menikmati 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 semoga berhasil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia ini hanya uji coba saja kita menggunakan touchscreen ini sebelumnya itu kan tidak bisa tidak bisa disentuh kita menggunakan ini semoga saja berhasil ya ternyata berhasil guys jadi untuk sebelumnya itu kan ini layar sentuh tidak bisa untuk layar sentuhnya itu ya ada sedikit korosif terus layar juga tidak bisa disentuh ini coba menggunakan touchscreen yang punya milik sendiri sudah berhasil berhasil ya berhubung untuk HP ini kan mau diganti LCD nya jadi kan enakan ketika pas pengejakan oke guys setelah ini ini sudah selesai boleh kita raket kembali seperti semula jadi untuk sebelumnya itu peluhannya user ini sudah dicoba berbagai cara katanya itu dari socketnya yang bermasalah memang benar guys ini socketnya yang bermasalah setelah socketnya sudah diperbaiki jadi sudah diganti dari bangkaian dengan persamaan ini dia persamaannya mungkin itu saja tutorial dari kami semoga tutorial ini bermanfaat terimakasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih